Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube jumpa lagi di channel insan fitra di video kali ini saya akan berbagi resep donat tanpa telur dan tanpa kentang ya juga tanpa diolenin ya cukup diaduk-aduk saja dan hasilnya akan lembut dan gembul seperti ini ya nah seperti ini kita lihat ya dalamnya masya Allah ini sangat empuk sekali seratnya juga nah jangan lupa ya disimak videonya sampai selesai ya semoga bermanfaat bisa menjadikan ide jualan para sahabat-sahabat youtube di rumah ya bahan dan cara pembuatannya adalah kita masukkan 100 ml air hangat kemudian kemudian 1 sendok makan penuh furnipan pastikan raginya masih aktif dan baru ya kemudian 5 sendok makan gula pasir kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata kita masukkan 250 gram tepung terigu ini saya menggunakan protein sedang ya kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata nah setelah seperti ini kita aduk pakai tangan ya karena adonannya agak berat nah setelah kita aduk pakai tangan kita campur seperti ini kita masukkan 3 sendok makan penuh margarin atau mentega kemudian kita campur-campur rata pakai tangan ya seperti ini nah kita campur dengan tangan aduk-aduk pakai tangan di remas-remas seperti ini ya sampai menteganya terserap semuanya nah adonannya jadi seperti ini ya sahabat youtube di rumah dan ini kita diamkan kurang lebih sampai mengembang kurang lebih 20-30 menit ya kita tutup pakai tutupan panci seperti ini juga boleh ya nah sahabat youtube ini kurang lebih sudah 20 menitan ya nah ini sudah ngembang jadinya mau aku bulat-bulatin ya kita kemiskan dulu agar udaranya yang terjebak keluar ya kemudian kita balik kemudian kita aduk lagi secukupnya seperti ini nah kemudian kita bulat-bulatkan kita bagi adonannya ya nah ini adonannya sudah aku bagi-bagi menjadi 15 buah ya dan ini aku bentuk aku bulat-bulatkan aku haluskan dulu ya agar bentuknya habis agar bentuknya itu bagus nah seperti ini bulat-bulatin biar mulus ya kemudian bagian tengahnya kita lebangin seperti ini nah kurang lebih nah kurang lebih seperti ini kita bulat-bulatin semuanya ya sampai adonannya adonannya itu habis ya nah sahabat youtube ini sudah selesai saya bentuk seperti ini ya dan ini saya profing dulu saya biarkan sampai mengembang dengan maksimal kurang lebih 20-30 menitan ya kita diamkan dahulu ya nah sahabat youtube ini sudah mengembang ya sudah waktunya untuk digoreng nah ini aku goreng dengan menggunakan api yang sedang ya nah seperti ini kita balik dengan sekali balik ya kita balik ya Hai nge-nge sinta-sinta Oke ini ya 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 nah sahabat YouTube ini ya hasilnya sudah saya goreng semuanya dan begini hasilnya sangat gembul sekali ya ini tanpa kentang dan tanpa telur nah ini saya coba saya icipin ya nah ini dalamnya seratnya lembut sekali ya dan mengembang saya icipin dulu bismillahirrahmanirrahim asya Allah rasanya enak banget ini lembut seratnya juga halus gembul nah meskipun tanpa kentang dan tanpa telur nah sahabat YouTube ini bisa dijadikan ide jualan ya donat yang sangat ekonomis apalagi kalau ada yang alergi telur juga gak pakai telur ya nah semoga bermanfaat jangan lupa untuk like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati